Salah satu media Korea Selatan, Naver, yang sering memberitakan bola Voli Korea mengukapkan ambisi tim papan Liga Voli Korea menginginkan jasa Megawati untuk musim Jepan. Setelah awal memang menjanjikan bagi Voli kebanggaan Indonesia ini, tim-tim besar papan atas Korea pun mulai melakukan pergerakan untuk merekrut Mega musim depan. Mega sendiri dikontrak 9 bulan untuk musim ini bersama Red Spark. Akan tetapi melihat penampilan Mega terus berkembang, sang pelatih Kuehijin pun akan bicara melihat para tim besar mulai melirik Megawati. Disebutkan di salah satu media Korea, Naver menyebutkan Megawati akan ditawari harga tertinggi oleh klub papan atas pada musim depan jika penampilan terus berkembang, ucap media tersebut. Sang pelatih mengatakan dengan tegas tidak akan menjual Megawati ke tim lain karena Mega berpengaruh besar untuk tim di masa yang akan datang. Mega terus menjadi perbincangan karena kehebatan saat bertanding di Liga Voli Korea. Dibalik kesuksesannya, Mega ingin menginspirasi atlet Voli Tanah Air. Hal itu diungkapkan atlet 24 tahun lalu seperti dilansir dari media Korea Selatan, Jong Ang Daily. Mega mengaku senang dapat menjadi atlet Voli Indonesia pertama yang dapat bermain di Korea. Tapi juga bertekad untuk bermain, bagus saat memperkuat Red Spark di Liga Voli Korea. Aku senang dapat bermain di Korea sebagai pemain Indonesia pertama. Aku akan tampil bagus agar pemain lain dapat datang ke sini juga, ungkap Megawati. Mimpi dan harapannya pun sedikit demi sedikit mulai tercapai. Mega yang bergabung dengan Red Spark pada musim depan selalu itu melalui draft kuota pemain Asia, kini mencuri perhatian pecinta Voli Internasional berkat kepiawayannya bermain Voli. Mega menjadi pemain terbaik dan kerap jadi pahlawan bagi timnya, ia tercetak sebagai atlet yang diambil dari kuota Asia paling efektif sejauh musim ini. Sang pelatih memang membuat keputusan yang tepat dalam kuota ASEAN dalam memilih Megawati dan memperkuat timnya, dimana dengan hadirnya Mega telah membawa Red Spark menuju kesuksesan. Diketahui dalam menyeleksi Mega, pelatih, Ko Hejin bahkan sampai harus melihat langsung penampilan atlet Voli Indonesia itu yang tampil di SEA Games 2023 lalu. Meski awalnya menjadi pilihan ketiga, Mega membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi Red Spark. Meski Mega memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, namun ia berhasil memadukkan kecepatan, elastisitas, kekuatan dan keterampilan menyerang yang luar biasa. Keberhasilan ini pun dapat dilihat dari aktinya di SEA Games yang berhasil menarik perhatian pelatih Ko Hejin. Ketika pelatih Yakin memilih Mega, merupakan keputusan yang sangat tepat. Terbukti Mega mampu memberikan ukur tribu sebesar dalam serangan tim Red Spark. Menyadikannya sebagai kuda hitam dalam persaingan di Liga Voli Korea musim ini. Mega belum pernah bermain sebelumnya, sehingga sulit untuk menilai seberapa baik dirinya. Selain mengisi kuota Asia, dengan seorang spiker Apoge seperti Megawati dapat menjadi resiko. Karena hal ini membutuhkan seorang pemain asing untuk bermain sebagai pemukul war. Meski begitu, Ko Hejin memilih untuk mengambil langkah berani dengan mengandalkan Mega sebagai pemukul war dan membawa Geovana sebagai pemain asing. Hal ini pun membuktikan bahwa rencana permainan yang diatur oleh pesan pelatih berjalan dengan baik dan berhasil. Dengan pemain-pemain andalan seperti Megawati, Gi, Jung Ho-yung, dan Park Eun-jin, Red Spark menjadi kuda hitam di Liga Voli Korea musim ini. Red Spark muncul sebagai tim kuda hitam. Sepanjang laga yang telah berlangsung, Mega berhasil membawa Red Spark menjadi kuda hitam dalam turnamen Kofo musim ini. Dimana tim Red Spark tampil agresif dalam 4 laga yang telah dilakoninya dan berhasil menumbangkan salah satu tim tangguh di Liga Voli Korea. Dan di tengah-tengah peningkatan ini, yang mencuri perhatian oleh banyak penggemar adalah Spyker Megawati Angisti yang sedang naik daun tersebut. Terima kasih telah menonton! Tak ada proses yang mudah dalam sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian harus diawali dengan niat lurus dan diiringi dengan usaha. Kata ini pantas untuk disimpatkan pada teknologi kebanggaan Indonesia Megawati. Pada awal kedatangan di Korea sempat merasakan susah menyesuaikan kondisi hingga menangis berdasar latihan keras di tim Red Spark. Pada akhirnya sebuah pencapaian yang bukan hanya jadikan tangan tapi juga memperktikan diri. Proses itulah kata kuncinya. Proses adalah jalannya walaupun harus mengalami kesakitan di ujung perjalanan menanti sebuah hadiah untuk perbebasasi. Hadiah yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang melewati prosesnya, bukan hanya ingin menikmati hasil akhirnya tanpa pengorbanan. Dapat julukan baru lebih sadis dari fans Korea. Mega tetap rendah hati dan terus bekerja keras membuktikan dirinya akan setara dengan pemain-pemain top di Korea. Julukan baru pun kembali menyebabkan para fans Korea. Dikutip salah satu media Korea live support Korea, Mega Watte dijuluki oleh para fans Korea ratu blok dan spike smash keras. Tak hanya pihak mencatat poin lewat spike, melainkan juga lebih kegigihannya dalam melakukan blok. Catatan 4 blok yang berujung poin membuat Mega menjadi pemain dan spark dengan jumlah blok yang menghasilkan poin terbanyak. Pemain lain yang juga mencatatkan blok berikutnya adalah Gia dan Park Eunjin yang mencatatkan 1 blok. Sebenarnya berbicara julukan, Megatron yang kini melekat disematkan pada Mega HGST sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Korea. Julukan itu pertama kali diberikan oleh para penggemar Indonesia ketika dia masih bermain di Pro Liga. Megatron sendiri adalah salah satu karakter dalam cerita Transformer yang dikenal sebagai tokoh antagonis. Kehatirannya sebagai Megatron mengisyarkan ketangguhan dan kekuatan Mega dalam melepaskan serangan spike yang kuat dan mematikan bagi lawannya. Selama berkiprah di dunia foli, Mega juga telah memutuskan diri sebagai antalan timnas foli Indonesia. Salah satu momen bersejarah adalah ketika SEA Games, di mana penampilan yang gemelang membuat Indonesia meraih peringkat ketiga dan menari perunggu. Kemarasilannya tersebut menjadikan sebagai salah satu pemain yang kerap membela timnas foli putri Indonesia sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!